Intro Setelah sebelumnya kita diperlihatkan pada aksi maki di koloni Sakurajima, sekarang kita kembali ditunjukkan pada koloni Tokyo 1, tempat di mana Yuji dan Megumi berada. Saat itu di sebuah hotel metropolitan, Megumi yang baru tersadar dari pingsannya tampak begitu keheranan. Di samping tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, di hadapannya kini terdapat Yuji bersama dua orang asing, yaitu Takaba Fumihiko dan juga Hana Kurusu alias Angel. Demi menjawab keheranan itu, Yuji lalu menjelaskan tentang kronologi bagaimana mereka bisa bersama. Tepat setelah pertarungannya melawan Higuruma, Yuji bertemu dengan Takaba dan melakukan kerjasama untuk mencari Megumi. Yang mana dalam perjalanannya, mereka pun bertemu dengan Hana Kurusu yang saat itu membawa terbang Megumi untuk disembuhkan. Setelah menjelaskan itu semua, Yuji kemudian memberitahu Megumi bahwa tujuannya untuk menyelamatkan Sumiki semakin dekat. Hal itu dikarenakan, sekarang mereka memiliki 395 poin berkat kerja keras semua rekan-rekannya. Baik itu 100 poin dari Hakari yang sudah mengalahkan Kashimo, 190 poin dari Yuta yang sudah melewati pertarungan sengit di koloni Sendai, 46 poin dari Megumi yang sudah mengalahkan kelompok Regi, serta 59 poin sisanya berasal dari Takaba dan Kurusu yang saat itu rela memberikannya. Sebelum Megumi memikirkan langkah selanjutnya, dia lebih dulu mengungkapkan pada Kurusu bahwa selain mengumpulkan poin, ada satu tujuan lagi yang ingin dicapai, yaitu bertemu dengan seorang pemain bernama Angel. Karena itulah seakan menaruh curiga, Megumi lalu bertanya apakah Kurusu adalah Angel, jika benar kenapa dia menolongnya dan kenapa juga dia berada di dalam Kaling Game. Mendengar pertanyaan tersebut, Angel yang saat itu berbagi tubuh dengan Kurusu, akhirnya menampakkan diri. Terlihat, melalui mulut yang muncul di tubuhnya, Angel menyampaikan bahwa alasan kenapa dia menyelamatkan Megumi adalah karena keinginan Kurusu sendiri. Begitupun alasannya yang berada di dalam Kaling Game semata-mata didasarkan pada tujuan pribadi, yang mana tujuannya adalah membunuh semua pemain reinkarnasi. Tujuannya yang sangat ekstrim ini berlandas pada satu keyakinan, bahwa menurut Angel, reinkarnasi sangat bertantangan dengan hukum Tuhan. Mereka yang seharusnya sudah mati, senaknya bisa hidup kembali dengan mengorbankan wadah, jadinya buat apa adanya Tuhan jika hidup dan mati saja bisa ditentukan oleh seseorang. Itulah yang menjadi alasan kenapa sekarang Angel berbagi tubuh dengan Hana Kurusu, bukan karena tidak bisa menguasai tubuhnya, melainkan dirinya enggan menentang hukum Tuhan sebagai mana malaikat. Dan kini seakan tahu maksud Megumi ingin bertemu dengannya, Angel lalu mengungkapkan memang benar dirinya memiliki teknik kutukan nullification, yang mana kemampuannya yaitu membatalkan teknik kutukan termasuk segel dan perisai, jadinya sekarang dia bisa keluar masuk koloni dengan bebas. Di sisi lain mendengar hal itu, Megumi lalu bertanya, apakah dengan teknik kutukannya ini, orang yang sudah berenkarnasi bisa dikembalikan ke tempat asalnya? Merespon pertanyaan tersebut, Angel pun menjawab, selain dirinya tidak mau, 99% mereka pasti akan mati. Hal itu dikarenakan, reinkarnasi dalam konteks ini adalah penyatuan objek terkutuk dengan makhluk hidup, jadi secara alami sangat sulit memisahkan keduanya, sehingga ketika wadah seseorang mati, maka orang yang dibangkitkan juga akan ikut mati, begitu pun sebaliknya. Kemudian setelah memahami itu semua, Megumi menyampaikan bahwa tujuan sebenarnya meminta bantuan Angel bukan ingin mengembalikan seseorang, melainkan membuka segel yang ada pada objek terkutuk tingkat tinggi, yaitu alam penjara. Di sisi lain, tanpa ada keraguan, Angel rupanya menyanggupi permintaan tersebut, asalkan dengan satu syarat, yaitu Megumi dan yang lain harus bersedia membantunya, untuk membunuh satu penyihir kuno bernama The Fallen alias Ryomen Sukuna. Entah apa yang membuat Angel begitu murka pada Sukuna, tapi setelah mendengarnya, seketika membuat Megumi dan Yuji terkejut. Karena dengan begitu, jika mereka ingin membebaskan Gojo dari segel alam penjara, maka Yuji harus rela mengorbankan nyawa. Di tengah kebuntuan Megumi dan Yuji, saat itu tiba-tiba saja Kogane menyampaikan laporan, bahwa sekarang ada banyak sekali manusia yang memasuki koloni. Terlihat, di berbagai koloni kini telah muncul ratusan bahkan ribuan tentara Amerika, yang mana hal itu pun membuat Megumi, Yuji, Takaba, dan Angel yang belum menuai kesepakatan, harus segera pergi ke sana sebelum kekacauan terjadi. Usut punya usut, kejadian tak terduga ini rupanya disebabkan oleh Ken Jaku, tepat sebelum Kaling Game dimulai yaitu bulan Februari, dia mendatangi Istana Kepresidenan Amerika untuk mengajukan sebuah penawaran. Di sana dihadapan para pembangku jabatan, Ken Jaku memberi tawaran terkait adanya sumber energi baru, sumber tersebut tiada lain adalah energi kutukan yang kini tengah banyak bertebaran di negara Jepang. Demi membuat orang-orang di sana mengerti, Ken Jaku menjelaskan bahwa setiap emosi negatif manusia akan melahirkan energi kutukan dalam jumlah kecil, yang mana jika itu dikumpulkan dan dibiarkan, maka akan terlahir roh terkutuk atau bisa disebut sebagai monster. Jadi dengan begitu, daripada dibiarkan menjadi monster, bukankah lebih baik menggunakannya sebagai energi kekuatan, dan biasanya mereka yang bisa mengontrol energi kutukannya sering disebut sebagai penyihir jujutsu. Sehingga nantinya, jika energi kutukan ini bisa dikelola, bukan tidak mungkin kekuatan suatu negara akan meningkat sangat drastis. Sebagai bukti dari adanya energi kutukan, Ken Jaku lalu memberi sebuah kacamata yang bisa melihat roh terkutuk, yang mana dari sanalah salah satu staff yaitu Cyrus menyetujui tawaran Ken Jaku, karena menurutnya energi ini dirasa bisa memperkuat Amerika sebagai negara adidaya. Mendengar hal itu, Ken Jaku kemudian mengatakan hanya ada satu kesempatan untuk memulai penelitian energi kutukan, yaitu nanti pada bulan November, di negara Jepang akan diadakan ritual yang melibatkan banyak penyihir jujutsu. Sesaat pernyataan itu dilontarkan, Presiden seketika menunjukkan ketidaksetujuannya, karena menurutnya sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, jika negaranya harus menculik masyarakat Jepang sebagai sampel dari eksperimen energi kutukan. Di sisi lain, demi membuat Presiden setuju, Cyrus selalu mengungkapkan pendapatnya. Dia merasa bahwa Amerika tidak boleh kalah dengan negara lain soal energi alternatif, baik itu dari Cina, Arab, Rusia, Jerman, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, kalaupun informasi mengenai energi kutukan sampai ke negara lain, kemungkinan besar mereka pasti juga akan memburu orang Jepang, karena dilihat dari manapun, energi ini dinilai sangat kuat, setidaknya mampu menyelesaikan berbagai masalah negara. Berdasarkan itulah, Cyrus pun menyarankan agar Presiden menyetujui tawaran yang hanya diberikan pada Amerika ini, meski nantinya harus berkorban, tapi semua itu demi sebuah perlindungan, baik untuk Amerika, penyihir jujutsu, maupun seluruh masyarakat di dunia. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Presiden akhirnya menyetujui tawaran Kenjaku. Dia lalu menyuruh Komandan Gary untuk mengerahkan sejumlah pasukan tentara ke negara Jepang sesuai arahan yang Kenjaku berikan. Atas kesepakatan yang terjadi inilah, lantas membuat tujuan Kenjaku semakin dekat, pasalnya dengan mengerahkan ribuan orang non-penyihir ke dalam Kaling Game, pastinya akan menambah peperangan dan pertumpahan darah, sehingga hal itu pun membuat jumlah energi kutukan di sana kian meningkat. Dan saat ini, dengan persiapannya yang sudah matang, Kenjaku bersiap akan segera melakukan langkah berikutnya, yaitu memburu Master Tengen untuk melaksanakan proses penyatuan dalam rangka mengevolusi umat manusia. Berpindah ke lokasi makam bintang, kita diperlihatkan pada percakapan antara Master Tengen dan Yuki Tsukumo, di mana saat itu mereka berdua tengah membicarakan perihal wadah plasma bintang. Di sana sebagai mantan wadah plasma, Yuki bertanya kenapa Tengen menolak penyatuan dengan wadah lain selain Riko Amanai, karena menurutnya gara-gara itulah keberadaan Tengen sekarang menjadi sangat terancam. Menjawab hal itu, Tengen pun mengatakan bahwa tak ada wadah lain yang memiliki potensi besar seperti Riko, jadinya kalau pun dipaksakan bergabung, semuanya akan berakhir percuma. Apalagi sebenarnya, tujuan daripada penggabungan ini hanya sekedar pencegahan, di mana nantinya Tengen hanya dapat meriset tubuh abadi dan menghentikan evolusi untuk sementara waktu. Jadi dengan begitu, meski tidak bergabung dengan wadah plasma, Tengen masih bisa hidup dan menunjukkan wujudnya, yang mana hal itu dilakukan dengan cara mempertahankan rasionalitas pikiran melalui teknik penghalang. Di sisi lain, mendengar hal itu seketika membuat Yuki merasa geram, bagaimana tidak selama ini Tengen telah membiarkan tradisi wadah plasma berlarut-larut, padahal dia sendiri sudah menemukan solusi untuk mencegahnya dari ketiadaan. Di tengah kekesalan tersebut, tiba-tiba saja Yuki dan Master Tengen merasakan adanya kehadiran seseorang, yang mana setelah dirasakan lebih jauh, tepat di atas makam bintang yaitu di lantai labirin, kini muncul sang pencipta masalah bernama Kenjaku. Terlihat saat itu, di hadapannya juga telah muncul Choso yang tengah berupaya menghadang. Dengan penuh keyakinan, di sana Choso pun bertekad akan membunuh Kenjaku demi bisa melindungi Master Tengen sekaligus membalaskan dendam adik-adiknya. Akan tetapi, sebelum pertarungan dapat terjadi, Kenjaku lebih dulu mengungkapkan bahwa sekarang Kalinggem telah mencapai tujuannya, atau dengan kata lain, persiapan untuk menyatukan seluruh non-penyihir di Jepang sudah selesai, jadinya jika sekarang dirinya berhasil menangkap Tengen, maka negara ini bahkan seluruh dunia akan berakhir. Selain itu, di sana Kenjaku juga mengungkapkan pada Choso terkait gambaran apa yang akan terjadi ketika ritual penyatuan dilakukan. Kenjaku menjelaskan bahwa nanti, pada saat Tengen bersatu dengan para non-penyihir, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi sesosok roh terkutuk yang memiliki energi kutukan dari ratusan juta orang. Entah bagaimana bentuknya nanti, tapi yang pasti Kenjaku sangat menantikannya. Secara dari awal, ambisinya melakukan semua ini didasarkan pada hasratnya sebagai ilmuwan, yang mana kita tahu dia sangat terobsesi untuk mengoptimalkan energi kutukan, entah itu yang terdapat pada manusia, penyihir maupun roh terkutuk. Itulah yang menjadi alasan kenapa dulu dia menciptakan rahim terkutuk, yaitu Choso beserta adik-adiknya. Meski produknya ini menuai kegagalan, tapi hal itu sama sekali tidak menyurutkan Kenjaku untuk terus menciptakan penemuan baru dari energi kutukan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Choso yang merasa muak pada semua tindakan Kenjaku, segera bersiap untuk menyerang. Terlihat saat itu, dengan dikerahkannya teknik piercing blood, duel antara ayah dan anak ini pun akan segera berlangsung. Sebelum masuk ke dalam pertarungan, di sini kita lebih dulu diperlihatkan pada sebuah rencana yang tengah disusun oleh Master Tenggen Yuki dan Choso. Saat itu, Choso mengusulkan bahwa dirinya akan maju lebih dulu, hal itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan Kenjaku, mau itu teknik kutukan maupun domain expansion. Di sisi lain, Yuki juga menambahkan, andai nanti Choso bisa membuat Kenjaku mengaktifkan domain, dirinya akan segera melancarkan serangan penghabisan, karena memang ketika domain berakhir, teknik kutukan tidak akan bisa digunakan untuk sementara. Seolah ingin menunjukkan rasa kekhawatirannya, Yuki lalu menyampaikan pada Choso, jika rencana ini dijalankan, kemungkinan besar Choso akan mati. Mendengar hal itu, Choso sama sekali tidak merasa gentar, asalkan Kenjaku mati dan dendamnya terbalaskan, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan kematiannya. Dan kini di medan tempur, pertarungan antara Choso melawan Kenjaku mulai dibuka dengan aksi saling serang-menyerang, dari mulai Choso yang langsung melepaskan tembakan piercing blood pada Kenjaku, Kenjaku yang mampu menghindarinya dengan sangat cepat, Choso yang berupaya mengarahkan tembakan tersebut guna memberi efek tebasan, Kenjaku yang kembali mampu menghindar sambil meluncurkan roh terkutuk pada Choso, Choso yang segera meledakannya menggunakan teknik supernova, Kenjaku yang langsung melesat guna melancarkan serangan pukulan, Choso yang berhasil menaruh bola ledakan supernova di dekat Kenjaku, sampai akhirnya Kenjaku yang mampu terhindar dari ledakan dengan menggunakan roh terkutuk sebagai tameng. Di sela-sela pertarungan, Choso bertanya pada Kenjaku terkait apa yang dia inginkan dari Yuji, karena berkaca pada dirinya kemungkinan besar Kenjaku telah merencanakan sesuatu pada adik tersayangnya ini. Menanggapi pertanyaan itu dengan santai, Kenjaku pun menjawab bahwa tak ada lagi yang dirinya inginkan dari Yuji, karena menurutnya Yuji tak lebih dari sekedar wadah, selama dia masih bersatu dengan Sukuna, Yuji hanyalah sebuah sinyal yang dapat mendatangkan malapetaka. Seakan tak setuju atas pandangannya, dengan penuh amarah, Choso pun menegaskan, justru sebaliknya Kenjakulah sumber dari semua malapetaka, selama dia masih ada, lingkaran kutukan akan terus berputar. Di tengah hamukan tersebut, secara tak terduga Choso mendapat serangan dari arah bawah, terlihat saat itu dia tak mampu bergerak, dikarenakan roh kutukan Kenjaku mengunci pergerakan kakinya. Di sisi lain, seolah tak ingin membuang kesempatan, dengan cepat Kenjaku segera melancarkan pukulan yang sangat keras, yang mana setelahnya, dia pun berulang kali menginjak kepala Choso sembari melontarkan cacian atas kegagalannya sebagai rahim terkutuk. Bahkan tak hanya itu saja, sesaat Choso berusaha bangkit, Kenjaku langsung menghempaskannya menggunakan roh kutukan, terlihat saat itu, roh kutukan tersebut mampu mencengkram dan menerbangkan Choso dengan kecepatan sangat tinggi. Sehingga hal itu pun, seketika membuat Choso yang tak kuasa melawan, harus tumbang di lantai dengan kondisi tubuh tercabik-cabik. Dalam kondisinya yang terpuruk ini, Choso menunjukkan keputus asaan. Dia merasa bahwa dirinya telah gagal sebagai seorang kakak, di mana dia tidak bisa melindungi adik-adiknya, menanggung beban mereka, menjadi panutan mereka, bahkan tak bisa berbuat banyak di hadapan ayah tak berguna yang telah menelantarkannya selama 150 tahun. Namun saat itu, di tengah keputus asaan tersebut, dalam benak Choso, tiba-tiba saja muncul bayangan ketiga adiknya, yaitu Esoi, Yuji, dan Kechizu. Seakan termotivasi akan kehadiran mereka, dengan sekuat tenaga, Choso kemudian segera bangkit dan memohon pada mereka untuk meminjamkan kekuatannya. Ketika harapan untuk hidup tidak ada, sebuah harapan lain tiba-tiba muncul dari saudaranya. Mungkin itulah kata-kata yang menggambarkan Choso saat ini, di mana dia bisa mendengar dan merasakan dorongan semangat dari adik-adiknya. Seolah ingin membuktikan bahwa harapan itu ada, Choso kemudian segera melancarkan teknik piercing blood pada Kenjaku. Namun sayang, serangan itu lagi-lagi berhasil dihindari Kenjaku, karena memang tembakan darah yang bisa diarahkan ini, hanya cepat di awal dan lambat ketika diarahkan. Dari sanalah demi bisa memberi perlawanan, Choso lalu mencoba menirukan semua teknik adik-adiknya. Terlihat saat itu, dengan cara memodifikasi darahnya, dia pun berhasil menggunakan teknik raja sayap milik Eso yang dapat meningkatkan mobilitas pergerakan darah. Melalui teknik Eso ini, Choso mampu mengendalikan darahnya untuk memburu Kenjaku dari jarak jauh. Kemanapun Kenjaku berlari, darah tersebut terus mengikutinya hingga menciptakan sebuah celah, yang mana dengan memanfaatkan celah tersebut, Choso pun berhasil melesat ke dekat Kenjaku guna melancarkan serangan pukulan. Akan tetapi, sialnya Kenjaku kembali mampu menghindari siasat yang tengah dilakukan Choso, bahkan saat itu, tak hanya sekedar menghindar, Kenjaku juga mampu memukul mundur Choso dengan meluncurkan sejumlah roh terkutuk. Pada momen ini, Kenjaku mengatakan bahwa semua usaha yang dilakukan Choso percuma, di samping kalah kekuatan, sebagai orang tua dari rahim terkutuk, efek racun darah yang dimiliki Choso sama sekali tidak akan mempan terhadapnya. Di sisi lain, seakan tak peduli pada ocehan tersebut, Choso kembali melancarkan rentetan serangan menggunakan teknik adik-adiknya, dari mulai teknik Eso yang menurutnya keren untuk bisa mengepung Kenjaku, teknik Kechizu yang menurutnya bebas untuk menangkap tubuh Kenjaku dari jarak jauh, dan juga teknik Yuji yang menurutnya kuat untuk memberi sebuah pukulan penghabisan. Namun sayangnya, serangan penghabisan tersebut mampu diatasi Kenjaku, yang mana hal itu sekali lagi dilakukan berkat kecepatannya dalam mengeluarkan roh terkutuk sebagai tameng. Seolah tak ingin berhenti sampai di sana, Choso kemudian kembali mengerahkan teknik darah Eso lagi, yang mana kali ini Choso berniat akan memanfaatkan tracking darahnya untuk menghantarkan serangan tak terduga, dan terbukti, sesaat darah tersebut berada di dekat Kenjaku, dia pun berhasil mengelabuinya dengan menempatkan dua buah bola ledakan Supernova. Alhasil, dikarenakan tak ada waktu dan tempat untuk menghindar, mau tidak mau, saat itu Kenjaku terpaksa menunjukkan kemampuan dari teknik kutukannya yang lain. Terlihat, setelah ledakan Supernova terjadi, hanya di area Kenjaku saja yang tidak terkena dampak, entah apa kemampuan dari teknik kutukannya ini, tapi yang jelas, saat itu Yuki Sukumo telah muncul di medan pertarungan, seakan mengerti tentang teknik kutukannya.